Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Partai Demokrat Dimana hari ini teman-teman pihak Muldoko yang dalam hal ini ada 4 orang kader Partai Demokrat versi Muldoko menggugat ADRT Partai Demokrat Nah ada 4 orang ini yang menggugat dan diwakili kuasa hukumnya yaitu Yusril Iza Mahindra Jadi Yusril ini menjadi advokat, menjadi pengacara dari 4 orang yang menggugat ADRT Partai Demokrat Padahal ADRT Partai Demokrat punyanya AHY itu sudah disahkan oleh Menkumham Yasona Lawle tahun 2020 setelah Kongres Partai Demokrat Tetapi kali ini dipersoalkan oleh pihak kubu dari Pak Muldoko Namun yang menjadi menariknya teman-teman menggandeng seorang pengacara yang hebat yang kondang yaitu Pak Yusril Iza Mahindra Ada pun kalau kita baca teman-teman gugatan itu terkait ADRT yang didalamnya ada majelis tinggi itu dipersoalkan Kemudian terkait Kongres luar biasa itu bisa digelar atas izin dari Dewan Pembina Nah hal-hal inilah yang digugat oleh pihak kubu Muldoko Nah teman-teman yang menariknya dari kubu Muldoko ini sebenarnya sudah dua kali Melakukan gugatan hukum ke PT UN terkait Kongres luar biasa kemarin Tetapi karena dua kali ini tidak berhasil maka kali ini menggugat kembali ke Mahkamah Agung Yaitu melakukan gugatan judicial review terkait ADRT yang sudah disahkan pemerintah Jadi sebenarnya kubu AHI ini kuat karena ADRT-nya partainya ini sudah sah menjadi partai politik Dan ini diakui oleh pihak Rimenkumham Sementara Kongres luar biasa yang diadakan di Deli Serdang kemarin oleh pihak Muldoko Ini tidak diakui oleh pemerintah karena di dalamnya ketika melakukan KLB itu tidak memenuhi syarat Jadi yang sah tetap partai demokrat kubu AHI Tetapi ini tetap dipersoalkan digugat secara hukum oleh pihak Muldoko CS Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait tanggapan dari partai demokrat sendiri Jadi kalangan partai demokrat terkait gugatan yang dilakukan oleh pihak Yusril Iza Mendra Yang mewakili ex-kader partai demokrat Karena 4 orang ini sebenarnya sudah dipecat oleh AHI Jadi bukan bagian dari partai demokrat kubu AHI Tetapi kalau mereka menjadi bagian dari kubu Muldoko ya silahkan Tetapi yang pasti mereka bukan kader partai demokrat dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono Nah teman-teman kita akan baca beritanya dari info PBUN Demokrat mengatakan gunakan Yusril gerombolan Muldoko cari pembenaran ke Mahkamah Agung Cari pembenaran ini teman-teman Setelah Menkumham menolak pengesahan Kongres Luar Biasa Dili Serdang Yang dianggap tidak memenuhi syarat 31 Maret kemarin Pihak Muldoko terus melakukan upaya hukum Tidak puas dengan dua gugatan ke pengadilan TUN Jakarta Kini Muldoko CS juga mengajukan uji material Judicial Review ke Mahkamah Agung Menanggapi hal tersebut anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Didi Mukrianto menegaskan bahwa gerombolan Muldoko sedang mencari pembenaran ke MA Agar dapat melegalkan upaya begal politik yang mereka lakukan dengan menunjuk Yusril Isamendra sebagai pengacara Wow ini dikatakan oleh Mukrianto adalah gerombolan Muldoko Gerombolan Muldoko sedang melakukan begal politik Yang kemarin ini cukup terkenal teman-teman begal politik dari Muldoko Ia menilai uji material yang dimasukkan oleh mantan kader pro Muldoko tersebut Masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan ADART Partai Demokrat Yang dikeluarkan pada Mei 2020 Menurutnya upaya tersebut sengaja mereka lakukan hanya untuk mencari pembenaran atas Terselenggaranya KLB ilegal dengan peserta abal-abal Bulan Maret 2021 yang lalu Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis Tidak mungkin lagi diperdebatkan konstitusionalitasnya SK Menterinya pun juga sudah dikeluarkan lebih dari satu tahun yang lalu Akrobat hukum apalagi yang mereka mau pertontonkan ke publik Ungkap Didik anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat ini Didik juga menjelaskan Menkumham mempunyai tim pengkaji hukum yang kuat Dan prosedur berlapis dalam memeriksa keapsaan Serta sinkronisasi peraturan perundangan Perundang-undangan sebelum Menteri mengeluarkan SK Permohonan Judicial Review ini bisa dianggap Sebagai upaya begal politik Dengan modus memutar balikan fakta hukum Namun kami yakin makam agung akan menangani perkara ini Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Tegas Didik Ia juga meyakini para hakim agung Mempunyai integritas dan profesional yang baik Sekali lagi Ini bukan masalah internal partai Ini adalah upaya paksa untuk meropek demokrasi Dan kepastian hukum di negeri kita Tutup Didik Sebagaimana diketahui permohonan hak uji material Oleh mantan kader partai demokrat Telah tercantum pada laman resmi Makam agung RI dengan nomor perkara 39P Garis miring hum Garis miring 2021 Dengan pemohon Muhammad Isnaini Widodo Dan termohon Menkumham RI Jadi termohonnya adalah Ya sona lauli teman-teman Menkumham RI Digugat oleh pihak ex-kader partai demokrat Yang dalam hal ini pengacaranya adalah Yusril Iza Maindra Yang mengugat terkait anggaran dasar rumah tangga partai demokrat Ada yang berpendapat dari partai demokrat itu Kenapa yang digugat kok hanya partai demokrat Kalau menyangkut terkait di dalamnya misalkan KLB KLB harus mendapat persetujuan dari Hewan Pembina Kemudian dalam struktur organisasi ada Majelis tinggi Apakah struktur ini Hanya ada di partai demokrat Apakah partai lain tidak punya struktur seperti ini Dewan Pembina Majelis tinggi Karena kalau menurut Berita yang kita dengar teman-teman Bahwa ada juga Partai politik pendukung pemerintah ini yang Juga mempunyai struktur seperti itu Ada Dewan Pembina Ada majelis tinggi Itu tidak dipersoalkan oleh Yusril Iza Maindra Tetapi kenapa yang dipersoalkan ini kok Hanya di partai demokrat Kalau masalah tersebut Bertentangan dengan undang-undang dasar Jadi menurut pihak Yusril ada kekosongan hukum di sana Maka dia melakukan uji materi ke Mahkamah Agung Nah yang disayangkan oleh Bia Partai Demokrat Kenapa kok hanya partai demokrat Yang dipersoalkan Terkait ADRT Kalau hanya masalah seperti itu Karena partai politik di Indonesia cukup banyak Namun yang dipersoalkan adalah Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Tetapi semua itu akan berpulang di pengadilan nanti Teman-teman Karena proses uji materi ini sudah mulai berjalan Dan sudah didaptarkan Tinggal nanti bagaimana argumentasi dari Bia Menkumham Yasona Laule Karena yang menjadi termohon Yang digugat ini sebenarnya adalah Menkumham yang telah mengesahkan ADRT Partai Demokrat Jadi yang lebih menarik lagi nanti Kalau Bia Menkumham Yasona Laule ini teman-teman Juga menggandeng Partai Demokrat versi AI Untuk menyampaikan argumentasinya Terkait anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat Walaupun ini yang digugat adalah Menkumham Yasona Laule Biar argumentasi Yasona ini bisa didukung Oleh Partai Demokrat Karena sebenarnya Esensi Gugatan itu kalau kita melihat sebenarnya ke AHY Ke Akus Harimurti Yudhoyono Yang mana dia menjadi ketomong Partai Demokrat Tetapi kali ini memang Termohonnya adalah Menkumham Yasona Laule Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax